Sesuatu yang paling nikmat di dunia itu sholat. Sesuatu yang paling nikmat di dunia apa? Sholat, bukan beban sholat, kenikmatan. Rasulullah s.a.w. Itu menyatakan bahwa yang paling beliau senangi dalam hidup di dunia ini, sholat itu. Ada kalimat setelah ruku itu, kalimatnya apa? Sami'allahu liman hamidah. Artinya apa itu? Allah mendengar siapa yang memujinya. Terus yang gak memuji gimana? Ya tetap didengar sama Allah, Allah maha pendengar. Lalu kenapa dihususkan bacaan sholat, Allah mendengar yang memujinya. Kalimat mendengar di situ, artinya menurut ulama, Allah mengijabah hamba yang memujinya. Antum pengen doa antum diijabah Allah, puji Allah aja yang banyak. Ya salam. Kadang-kadang kita malah lain, kita gunain buat muji orang ini. Ini apa ini? Pengen apa itu? Muji orang fulus pengen apa itu? Pengen apa itu? Jawab dong. Muji orang fulus pengen apenya? Fulusnya. Fulusnya siapa? Dia gak punya fulus tuh sebenarnya. Ini bukan rahasia ya. Tapi jangan ngomongin mereka gak enak. Gak punya fulus sebenarnya. Itu fulus siapa itu? Fulus Allah. Bukan punya dia. Dia lagi diamanahin aja. Bukan punya dia. Mesti kita muji siapa? Allah. Ya salam itu ya. Nih hati-hati nih. Saya ingetkan. Saya ingetkan. Sama diri saya terutama. Kita jangan suka kurang ajar sama Allah. Kita suka ngomong kemarin-kemarin. Duit aneh. Ada tuh. Ada gak yang suka begitu tuh? Mana di orang itu? Pasti susih. Biar kaya susih dia. Karena Allah gak ridoin. Dia pegang hartanya. Duit aneh. Orang ngajar nih. Hamba Allah. Duit aneh. Duit Allah. Semua punya Allah. Ya salam. Ya. Jadi. Sekarang. Kita udah mulai nih belajar nih ngamalin. Saya kalau belanja sesuatu. Saya usahakan. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Maksudnya adalah. Minta izin sama Allah. Jadi kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Permohonan izin. Dan keberkahan. Dari Allah. Karena kita menggunakan. Harta yang bukan harta kita. Jadi minta izin. Kepada pemiliknya. Dan ada kekhawatiran. Harus di hati kita. Jangan sampai harta ini. Kita belanjakan. Kepada yang bukan dimaui. Oleh pemiliknya. Jadi. Waktu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belanja. Hati kita. Mesti ngomong. Tuh sama Allah. Ya Allah. Maafin ya Allah. Kalau ini gak sesuai ridho. Takut. Budgetnya gak ada kesitu. Kita belanjakan kesitu kan. Bermasalah kita. Ada orang begitu tuh. Kelakuannya. Kita bilangin ente. Punya duit. Jangan di foya-foya. Duit-duit aneh. Wih. Hebat banget. Duit aneh dari mana? Gak malu ente. Duit Allah itu. Dititip ke ente. Ente lagi diuji sama harta itu. Itu duit Allah. Bukan duit ente. Gak boleh ente belanjain maunya ente. Bukan punya ente soalnya. Ya salam. Ayo kita belajar. Ingat Allah dalam segala hal. Jangan pernah mengatakan. Apa yang ada sama kita mirip kita. Itu mirip Allah. Gunakan sesuai yang diridhoi oleh Allah subhanallah. Ya salam. Salih Sapa TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.